Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya si tenisi henteso Gimana kabar sobat semua Baik-baik saja ya Oke di depan kita ini ada HP Redmi Note 8 Nah ini ceritanya subscriber Bawa HP ini Cerita Bulan kemarin ya itu Beli HP ini Beli second Lalu berhubung karena Mungkin lelet atau yang lainnya Diriset sama beliau Hasilnya Terkunci Mi Cloud Ini mudah-mudahan menjadi perhatian ya Buat kita semua Kalau ingin beli HP Xiaomi Nah ini Kondisinya seperti ini Terkunci akun Mi Kenapa bisa terjadi ya Karena sebelumnya sudah diisi akun Mi Jadi buat teman-teman Kalau mau nyari HP second Xiaomi Harus dicek dulu Akun Mi nya ada enggak Karena kalau ada Terus kita enggak nanya Saat kita itu mau ngeriset HP di Kemudian hari ya Seperti ini kejadiannya Akhirnya kan Ya Keluar biaya lagi ya Buat nyarpisin Kasus seperti ini Jadi Jadi kadang tuh Banyak banget Memang Pengguna HP Itu Beli HP second Xiaomi Ya enggak Ngecek ke situ Taunya ya Hanya Ngecek Secara umum ya Ini sangat penting ya Cek terutama akun Mi nya Ada enggak Kalau misalnya ada Suruh ngelepasin dulu Jadi Biar aman Dikala Kita tuh Pengen ngeriset Atau lupa Pola Lupa sandi Sehingga tidak Terkunci ya Nah ini Saat saya bongkar Masih segelan ya Teman-teman Sebetulnya HP ini ya Berarti masih Kondisi bagus ya Belum pernah dibongkar Ya kita akan bongkar ya Kenapa kita akan bongkar Karena kita akan lakukan Bypass Mi Cloud nya Nah untuk di Redmi Note 8 Mesti masuk ke Mode 9.0.0.8 Dengan cara Test point ya Nah ini Biasanya Yang sering saya dapati ya Pengguna-pengguna Yang baru Baru beli HP second Xiaomi Khususnya Biasanya ya Orang-orang desa Gitu ya Gak tau ya Pokoknya yang penting HP nyala Bagus Buat ngebel bisa Apa bisa Gak ngecek Akun Mi nya ada Gak Oke ini Saya akan coba Charge ya Karena kita akan Lakukan Bypass Kondisikan Baterai Cukup ya Oke kita sudah Di depan komputer ya Kita akan lakukan Eksekusinya Nah ini Kali ini Kita akan gunakan Aplikasi Atau software Gratisan ya Jadi Aplikasi ini Khusus untuk Di Redmi Note 8 Teman-teman Hanya Butuh Komputer saja ya Tanpa Donggel Tanpa Aktifasi Berbayar Nanti Saya sertakan Di kolom Deskripsi Teman-teman Boleh Unduh Lalu Diekstrak Lalu Saat Pengerjaan Tinggal Ceklis saja Nanti Dia terbuka Ya Seperti ini Ini Redmi Note 8 Aio Tool Oke Kita Menuju Ke test point Untuk masuk Ke mode EDL 9008 Karena Redmi Note 8 Ini kan Chipset Qualcomm Nah ini Kita Shortkan Dengan Pinset Di titik Test point Sambil Tekan Tombol Power 3 4 Kali Oke Lalu Colokkan Kabel Data Dan Tindung Lihat Deport Kalau Deport Sudah Ada Qualcomm 9008 Berarti Sudah Kedetek Dan Siap Dieksekusi Oke Ini Biarkan Saja HP Ini Sudah Kedetek Di Komputer Lalu Kita Menuju Ke Software Lalu Tinggal Klik Saja One Click Nah Biarkan Software Yang Bekerja Nah Ini Bug Seperti Ini Tidak Masalah Karena Ini Gratisan Dan Simple One Click Langsung Selesai Namun Sebagai Catatan Untuk Metode Ini Khusus Redmi Note 8 Garansi Resmi Atau TAM Kalau Garansi Distributor Kelihatannya Tidak Work Tidak Work Atau Tidak Berfungsi Jadi Pastiin Dulu Garansi TAM Dan Ini Semua Sensor Berfungsi Dengan Baik Oke Setelah Muncul Seperti Ini Tinggal Next Next Saja Nah Pertanyaannya Apakah Terkunci Akun Email Atau Akun Google Ini Kan Habis Di Hat Research Jadi Pengalaman Selama Ini Tidak Ada Terkunci Akun Google Jadi Ini Mungkin One Click Langsung Double Kill Oke Ini Kita Bisa Sambungkan Ke Wifi Dan Tidak Terlog Lagi Untuk Sensor Segala Macemnya Itu Berjalan Dengan Normal Ya Ini Pengaturan Selesai Jadi Di Samping Teman Teman Belajar Hardware Software Seperti Ini Juga Perlu Ya Setidaknya Beli Laptop Atau Komputer Oke Kita Akan Cek Langsung Terbaipas Ya Jadi Tidak Terkunci Akun Google Oke Ini Sudah Selesai Ya Tentunya Kasus Kasus Seperti Ini Itu Teman Teman Yang Baru Mulai Belajar Service HP Gak 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 Salahnya Sambil Juga Sedikit Sedikit Ke Software Karena Ya Tidak Jarang Kasus Kasus Software Kayak Lupapola Akun Google Miklot Itu Sering Sering Didapet Apalagi Sekarang Ada Aplikasi Yang Ya Sebetulnya Sudah Bisa Support Untuk Semua HP-HP Terbaru Ya Yaitu Unlock Tool Cuman Dia Berbayar Tapi Saya Rasa Unlock Tool Cepat Balik Modalnya Perhitungannya Kalau Per Tiga Bulan Itu Tiga Ratus Ya Udah Balik Modal Tiga Kali Servicean Atau Empat Kali Servicean Udah Balik Modal Oke Ini Sudah Kelar Dan Siap Untuk Diberikan Pemilik Dan Hati-hati Saat Beli HP Second Xiaomi Pastiin Dulu Akun Mi Ada Atau Tidak Semoga Bermanfaat Terima Kasih Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh